Intro Pasca badai siklon tropis Seroja, kelangkaan BBM di Lembata semakin parah. Antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 mencapai 1 km lebih. Beginilah kondisi yang terjadi pada salah satu tempat pengisian BBM di Lembata, pasca badai siklon tropis Seroja yang menerjang daerah ini. Antrian panjang kendaraan mengular hampir 1 km. Warga mulai kesulitan mendapatkan BBM, sementara harga eceran di jalanan mencapai Rp30.000 hingga Rp50.000 per botol. Ironisnya kelangkaan ini terjadi setelah adanya himbawan Presiden Jokowi pada kunjungannya ke Lembata yang meminta agar pemerintah Kabupaten Lembata memastikan tidak terjadinya kelangkaan BBM sebagai dampak pasca bencana. Salah satu agen premium dan minyak solar APMS tidak mau dikonfirmasi media bahkan tidak merespon dan melarang wartawan beliput. Warga mengaku saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan BBM. Mereka harus rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Biasanya antri, bagaimana antri minyak disini? Kalau antri minyak disini, saya minta Pak Jokowi tolong bantu kami sehingga kami antri minyak agak lancar sedikit. Karena kami beli di luar ini kalau setengah botol Rp30.000, kalau satu botol aqua Rp50.000. Jadi Bapak Jokowi tolong lancarkan BBM supaya kami antri agak cepat sedikit. Warga berharap secepatnya pemulihan di Lembata tidak hanya sembako, perbaikan rumah, fasilitas umum yang rusak, tetapi juga stabilitas harga BBM.